Terima kasih telah menonton 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 Benar, untung kok motor Terima kasih telah menonton Nah hanya memakai motor NM gdy untuk memakai motor Terima kasih telah menonton. 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 keras arti ya trekking po tuh kayaknya kurunan oh lupa gitu lah kan lumayan pas bro nah tidur ini mungkin yang disebut pos 1 atau tempat peristirahatan pertama peristirahatan dia coba kita eksplor dulu dalamnya seperti apa mungkin cocok ini untuk jadi kamar lumayan bocor ya atasnya tapi mungkin cocok lah untuk berteduh di kalah hujan di kalah malam tempat ini mungkin bisa jadi salah satu solusi untuk beristirahat pokoknya kalian kalau udah melewati pohon yang besar ini ya ini yang besar ini nanti kalian ada di pos 1 lah anggap ya pos 1 nah setelah dari sini itu jangan lewat sana tapi lewatnya ke sini oke kita lanjutkan perjalanannya lihat guys jalannya mantap ini cocok sekali untuk melatih otot-otot kaki ya kan otot paha sampai ke otot atas ini bisa terasa perubahannya otot apa juga ya yang lainnya lah pokoknya oke ini adalah salah satu tempat peristirahatan ya setelah pos 1 bisa teman-teman lihat kosong jadi teman-teman bisa bebas untuk meluapkan emosi atau apapun ya karena gak ada yang denger seperti hei bajinya ya kan coba saya yang keras ya balik-balik dulu kameranya waaay nikmat kan nikmat banget lah pokoknya jadi kalian harus coba main ke Curug Cibaram ya di Sukabumi alhamdulillah guys dapet jalan yang ini dapet juga bro akhirnya dapet trekking pole dari mister bohel ini dia dia sengaja naik ke pohon ngambil ini nag resistance orang purni selena purkopro anjur Kita sekarang Sampai Tempat makan Wah Ini guys Udah macan Macan Anda berada di jalur Perlintasan Satwa Liar Dilarang memberikan makanan Kepada Satwa Liar Apalagi minuman Kayak alkohol Jangan Apalagi kalau makanan Kenapa ya Engap Bisa dilihat teman-teman Tanjakannya Bukan tanjakan Pedunan Curam banget Curam banget ini Harus hati-hati Ini kalau lagi hujan Agak beresiko Kiran bisa lebih enak Apalagi bahwa anak-anak Harus hati-hati Tulisannya hati-hati Licin Balas ini Bisi Bisi kamera Jalanya nikmat Nikmat betek Oke guys Sepertinya tempat tujuan kita Sudah mulai dekat ya Karena mulai terdengar suara gemuruh Gemuruh apa Gemuruh itu Gemuruh sungai Gemuruh sungai Ayo Dan ini jalannya cukup rapi ya Cukup rapi Bersih Niat banget ini pengurusnya Ini gajinya harus naik Bener-bener Difasilitasi kita ini Ya gak? Ya Jadi nge-tracknya itu enak Apalagi kalau ada Sarirasa Sarirasa Sundarasa Sundarasa Pasar Cimons Wah di depan ada ini nih Pohon Menambah Kenikmatan saat trekking Ini Lebih cocok kayaknya Kalau jalannya ke bawah ya deh Biar dapat gitu sensasinya Semakin dekat ya guys Ternyata Semakin difasilitasi kita Ya gak? Nih Apa nih? Apa nih coba? Baca aja sendiri Baca aja sendiri ya Udah males baca ya Pak? Iya Nah jalannya aja ini Aduh rapi banget Udah jembatannya bagus Lihat kanan Oke Kokoh nih Ini besinya rangka hollow ya Kira-kira berapa ya semeternya Lihat disana jurang Mantap ini foto dulu kita Disini Pake atau weh Eh bruh Jadi sekarang kita Mau sampai Sedikit lagi ya Hel ya Ini tanjakan terakhir ya Bisa dilihat betapa curamnya Oh ke atas bro Pelan-pelan bro Nanti koprol Lihat ini benar-benar Tingkat kecuramannya sangat seru ini Ini nih paling boyot Ini nih Lihat aja badannya Dia sama naik Gunung ini bukannya Purus Sama gemuk Secocoknya orang Ngomong Indonesia Bebas lah Pucuk Pucuk Ini tanjakan terakhir ini Wow Amazing Okay guys Bisa dilihat guys Juram banget Jalannya seru banget Seru banget Seru banget jalannya Run Cucing 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 Lihat guys Ini curangnya mantep banget Ini kaki ketemu dada Kaki ketemu Kepala Kok dilaguin gimana Kaki di dada Sudah lupa weh Sudah lupa Benar Benar ya Benar ya Eta Jalan Mak Tidak 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 Kayak tanjakan setan bukan sih kalau di Gunung Gede. Mirip-mirip tanjakan setan apa namanya? Ada tanjakan setan. Ada di Gunung Gede. Taunya Budunan Setan, Pelabuhan Ratu. Ada tanjakan. Ada ya. Hati-hati sak. Ya. Probut kebantuan bilang sak. Siap. Siap pak gait. Ini gait kita. Seriusan ini tracknya coy. Kenapa lain tracknya coy? Asa cobaan. Kayak cobaan bukan. Bukan tracknya. Entah salah jalan ya? Tadi banyak orang. Kebayang mau nini-nini coy. Terus ngapain juga nini-nini kesini. Kebayang nini. Terus ngapain masak ngambil air. Tuh. Kita lencet bro. Tuh. Mantap gimana? Tracknya mantap Kak. Mantap banget. Ini kecuramannya kurang lebih mungkin. 80. Satu. Stapa. 180. Tuh. Ya. Atau naik? Ya. Tak kan. Gila. 80 kayaknya. Mendekati 90. Ya. Kalau 90 itu vertikal ya. 80 gini ya? Ya 80 agak sedikit mencong ke bawah lah. Oke oke. Oke. Akhirnya guys. Yang ditunggu-tunggu guys. Tuh bisa dilihat guys Oke disini pun Disediakan WC umum yang gratis ya guys Tuh bisa dilihat ya Ini ada WC umum yang gratis Oke Ini tempat santai Dan ini setelah Kita menuruni tangga ini Kita akan menuju Yang ditunggu-tunggu Yang dinanti-nanti Yaitu adalah jumruknya Tuh Wah ini udah dekat sekali ini Sudah dekat sekali Bukan dekat ini Nyampe Sudah dekat sekali ini Wah ini langsung mandi ini Tunggalkan di atas Terima kasih telah menonton! Punya siap! Airnya sangat bening, guys. Sampe keliatan tuh yang didalem. Akhirnya sampai juga ya Di tempat yang di nanti-nanti Yang ditunggu-tunggu Di mana sak? Di Pondokalimun Di mana? Curug Ciber Ini dia pemandangannya Sangat adem sekali Oke guys Sekarang kita lihat Curugnya lebih dekat Terima kasih 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 Burung 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 Terima kasih Burung Burung Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih